Hai guys ketemu lagi kita ini adalah kondisi jalanan di Bogor sejak pandemi COVID-19 dan PSBB diberlakukan kota Bogor jadi sepi dan nggak macet lagi ini bangkrut ya Maya kenapa sayang bangkrut ya bangkrut-bangkrutnya kayak ya sebagian toko-toko sih pada tutup ya guys tapi kita nggak tahu sih tutupnya kayak rumah hantu jalan pajajaran pada buka apa enggak ini adalah arah pintu masuk ke toh jagorawi sepi banget guys sekarang kita mau puter balik ke arah pajajaran Wow sepi ya enggak seperti biasanya macet dan banyak angkot sekarang angkot aja cuma bisa di itu pakai jari toh angkotnya ada 122 doang kita mau ke arah pajajaran ya Nah kita udah di jalan raya pajajaran di depan Masjid Agung raya Bogor tuh kondisinya seperti ini jalanannya masih sepi itu Masjid raya kota Bogor biasanya sih jam segini udah ada penjual takjil di depan masjid tapi sekarang kayaknya nggak ada deh sejak ada covid-19 dan PSBB diberlakukan pedagang-pedagang pada sepi guys tuh banyak factory outlet di Bogor yang tutup rumah makan eatboss tutup biasanya kan anak-anak nongkrong Jakarta pada datang kesini buat kulineran nah ini sabu haci juga sepi guys tutup pula ini gili-gili restoran juga sepi pengunjungnya aduh kota Bogor jadi kota yang sepi seperti kota mati Hai Nima ini martabak apin tuh yang terkenal enak juga sepi Richis factory sepi Wow pada kemana ya orang-orang orang-orangnya pada kemana sayang di Bogor kok jadi sepi begini pasti liburan atau atau ke Jepang atau puncak kali ini sekarang kita ada di Plaza Ekalokasari Bogor sepi banget kita parkir di sini aja kali ya ya di sini aja tapi ini parkir khusus Bro khusus apa ini harusnya ya mungkin buat yang fale aku lagi ada di hypermat guys tapi sebelum kita masuk ke hypermat kita ditempelin ini tadi sama satpamnya I'm cool yes cool guys inilah kondisi kasir hypermat ngantri guys tuh dikasihnya ngantri banget mungkin mereka belanja untuk dapur sehari-hari kali ya Oke sampai ketemu lagi ya di berita selanjutnya bye